Terima kasih Bunda Ayu. Sebelumnya saya mau menyapa dulu semua Bunda-Bunda dan Bapak-Bapak hebat di sini. Dan juga para pembicara yang nanti akan berbagi sharing tentang bagaimana menghadapi kehidupan begitu ya. Nah untuk yang pertama, saya akan mengundang Bapak Putra Karisma. Dia adalah seorang pebisnis muda. Ini kelahiran tahun 1991, bahkan lebih muda dari saya loh. Luar biasa dengan segudang prestasi juga dan banyak hal yang sudah dia lakukan. Mulai dari brisnis property, lalu ada juga food and beverage-nya. Ada Milan Pizzeria, gamble barbecue, dan garam naning. Bicara tentang Milan ini punya cerita sendiri karena saya kebetulan kampusnya tidak jauh dari Depok, jadi Milan Pizzeria itu tempat saya biasanya ngetik skripsi jadinya. Wow, dan akhirnya sekarang bisa ketemu langsung dengan Pak Putra. Kayaknya sudah sabar juga peserta di sini untuk mendengar apa saja sih kiat-kiat, keep strip dari Pak Putra. Kalau gitu saya persilakan ke Pak Putra untuk memberikan materinya. Oke. Silakan Pak Putra. Iya, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada ibu-ibu-ibu yang saya hadir di sini. Saya bukanlah orang yang saya juga bukan motivator, itu yang harus saya katakan. Jadi jangan berharap terlalu banyak, namun untuk saya praktisi di lapangan di mana saya sudah jatuh, bangun, itu merupakan hal yang normal. Dan pada kesempatan kali ini, dengan sebuah hati, ikan saya untuk berbagi. Mungkin sebelum saya mulai, saya selalu... Mohon maaf, ini ada suaranya yang sedikit storing nih. Takutnya agak di handphone saya yang rusak ya. Baik, mungkin para peserta dan teman-teman boleh mute dulu ya. Kita mute dulu, sembari kita mendengarkan Pak Putra memberikan sharing. Siap. Ya, terima kasih. Mohon maaf, mohon maaf. Mungkin kalau tadi dibilang sama Bunda Astiadika, saya umurnya masih muda dan sebagainya. Enggak juga. Saya sudah 29. Saya sudah ada anak satu. Jadi ya, sudah cukup berumur juga. Namun saya selalu berkata, mungkin sama Bu Enda, saya juga selalu bilang, saya kenal sama Bu Enda bukan satu-dua hari. Bu Enda itu sudah kenal saya mungkin dari semenjak saya pulang sekolah dan saya balik ke Indonesia. Jadi sudah bertahun-tahun dan Bu Enda ini sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri, di mana kita sering berbagi, dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, mungkin banyak juga yang masih muda, kalian harus selalu ingat. Menjadi tua itu sudah pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Itu yang harus pertama-tama kita ingat. Saya mungkin cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya. Jadi di tahun 2009, setelah saya lulus SMA, saya kuliah. Saya pergi ke Amerika. Selama empat tahun di sana saya menimba ilmu. Lalu di tahun 2013 akhir, saya pulang ke Indonesia. Kenapa saya pulang ke Indonesia? Karena saya merasa bahwa ini adalah negara yang saya cintai. Ketika itu sebenarnya banyak mimpi dari orang Indonesia itu ketika sudah pergi ke Amerika itu, sudah sekolah, dia ingin kerja dulu di sana. Saya sempat berpikir untuk seperti itu, apalagi ketika itu saya sempat ditawarkan posisi yang cukup menarik dengan kompensasi yang sangat menarik. Waktu itu saya ditawarkan untuk bekerja di salah satu perusahaan properti. Saya disuruh megang aset management yang totalnya ada 200 titik. Di situ saya disuruh megang aset management dan saya dikasih kompensasi yang menurut saya luar biasa. Namun setelah saya berpikir, dengan berat hati saya menolak pekerjaan itu dan saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena saya tahu saya lahir di Indonesia dan uang bukanlah segalanya. Tujuan saya untuk kembali ke Indonesia adalah karena saya harus membalas budi, walaupun tidak bisa, tapi saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara saya di Indonesia. Singkat kata, di tahun 2014, saya memulai sebuah bisnis, yaitu properti. di mana waktu itu saya membeli sebuah lahan, saya membangun dari nol tanpa ada pengalaman apapun, tapi bersyukur karena Tuhan itu masih sangat baik. Saya belajar sedikit demi sedikit, hingga akhirnya perumahan itu jadi, dan sekarang rumah yang ditempatin sama Igu Enda itu, dulu saya membangun dari nol. itu developernya saya. Dan saya start itu di saat usia saya berarti, sekarang 2021, potong 7 tahun ya, usia saya waktu itu berarti masih umur 23 tahun. Kalau kata orang bilang masih anak bau kencur, cuma modal nekat. Modal nekat, yang penting saya jujur, saya ikhlas, saya mau belajar. Nah, lalu saya juga start di 2014 itu, saya membuat sebuah restoran dengan brand namanya Milan Pizza. Milan Pizza itu mempunyai motto dari Indonesia untuk Indonesia. Kenapa saya menciptakan Milan Pizza? Karena di situ saya ingin menjadi sebuah wadah. Banyak banget dari orang-orang Indonesia itu merasa bangga ketika mereka bisa makan atau mungkin menghabiskan waktu di tempat yang berbau brand luar negeri. Saya tidak perlu sebutkan contohnya, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Karena perasaan itu saya jadi timbul, kenapa enggak kita mencoba bangga untuk bisa membuat brand Indonesia yang bisa bersaing. Oleh karena itu saya buat Milan. Dan di Milan itu, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Dari satu outlet, dua outlet, tiga outlet, empat outlet, dan terus, 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 dan terus. Apakah saya pernah bermimpi untuk bisa mempunyai beberapa outlet? Tidak. Tapi saya yakin semua itu sudah jalannya. Dan di Milan itu menjadi wadah untuk saya bisa berbagi dengan saudara-saudara. saya menerima mereka apa adanya. Banyak sekali orang-orang yang bekerja di Milan itu, mereka tidak punya ijazah. Ada juga yang mereka mungkin dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak mudah, seperti itu. Namun saya dengan tangan terbuka, saya menerima yang penting buat saya, satu, kalian punya keinginan untuk belajar. Dan yang kedua, dan yang terpenting adalah kalian harus jujur. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Semua berawal dari keinginan. Akhirnya dari satu karyawan, dua karyawan, tiga karyawan, empat karyawan, hingga akhirnya, sekarang total seluruhnya itu mungkin ratusan kali ya. Sudah sampai ratusan kali sekarang ya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu bukan karena kehebatan saya sekali lagi, tapi itu karena kebaikan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin orang di luar sana melihat bahwa, wah, hebat ya, Pak Putra ini hebat ya, bla 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 bla. Tapi buat saya itu sebenarnya tidak seperti itu. Yang paling penting dari semuanya itu adalah keinginan untuk mencoba. Kalau dalam bahasa Inggris saya selalu bilang, setiap keuntungan mulai dengan keputusan untuk mencoba. Semuanya, semua keberhasilan itu dimulai dengan keinginan untuk mencoba. Jadi yang pertama, kita harus punya keinginan dulu nih. Kita harus punya keinginan. Lalu yang kedua, kita harus punya apa? Kita harus punya komitmen. Banyak dari kita, ya termasuk terkadang saya sendiri, terkadang kita punya keinginan, tapi begitu kita dihantem, komitmen kita hilang. Dan kita mulai memutuskan untuk, wah, sepertinya ini bukan jalan saya. Wah, sepertinya ini bukan jodoh saya. Oh, kenapa hidup saya berat banget. Dan kita mulai membandingkan kepada yang lain. Kenapa ya teman saya bisa sukses? Kenapa ya kalau kayaknya dia enak banget hidupnya, sedangkan saya enggak, dan sebagainya. Karena rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Lebih baik kita fokus untuk nyiremin rumput kita sendiri. Oke, jadi yang pertama dimulai dari keinginan. Yang kedua, kita harus punya komitmen. Dan yang terakhir, ini kunci. Ini kunci. Konsistensi. Konsistensi. Konsisten. Kita harus menjadi orang yang komit dan konsisten. Artinya, bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah kita ambil. Banyak sekali, saya temukan mungkin dari orang-orang di luar sana, yang sering kadang-kadang tukar pikiran sama saya, tukar pendapat. Banyak dari mereka yang menurut saya punya keinginan yang besar, tapi tidak konsisten. Contoh tidak konsisten itu seperti apa? Misal kata, contohnya, saya pingin membuka restoran bakmi. Seandainya ya, saya kasih contoh yang gampang lah. Saya pingin buat restoran bakmi. Tapi begitu saya pergi di hari besoknya, wih, bengkel itu rame ya. Mendingan saya buat bengkel nih. Oke. Bengkel. Setelah pergi ke besoknya, baru pulang dari swab test, waduh, swab test 900 ribu. Hari ini yang ngantri udah 100 orang. Saya pikir-pikir itu udah 90 juta sendiri setiap hari. Waduh, kayaknya mendingan saya masuk bikin lab nih. Itu bayangin. Dalam tiga kali, udah tiga kali berubah. Itu yang disebut sebagai oportunis. Bukan komitmen. Tapi yang kita sebut dengan komitmen adalah apa? Dari A sampai Z kita kelari dulu. Karena kesempatan itu banyak. Menurut saya kesempatan itu banyak. Tapi kesempatan tidak akan bisa membuat kamu sukses tanpa adanya komitmen dan konsistensi. Mungkin teman-teman di sini, Bapak dan Ibu, tentunya yang saya hormatin dan pandutan saya. Kadang-kadang kita sering ya nemuin case problematika seperti, misalnya seperti ini. Kita memulai segala sesuatu, startnya strong. Startnya strong nih. Apapun. Bisa kata usaha apapun, atau kerja apapun di perusahaan. Wah. Berhasil nih kayaknya kita nih. Dan ketika kita berhasil, itu biasanya ada satu penyakit. Apa penyakit itu? Kita suka ngomongin ke tetangga, ke orang lain, ke orang yang gak kenal, pasang status, pasang di Instagram story. Tujuannya apa? Satu. Ini loh gue. Ini gue. Ini gue. Nah disitu terkadang kita jatuh. Kenapa? Karena tekanan itu berbanding terbalik dengan gaya. Ini seperti gravitasi. Semakin banyak gaya, tekanannya makin tinggi biasanya. Biasanya seperti itu. Semakin banyak gaya, tekanannya semakin tinggi. Nah disitu kita harus banyak belajar. Makanya saya selalu bilang, rendah hati dalam kemenangan. Dan juga kita harus bangkit dalam kelelahan atau kekalahan. Ada juga bisnis ketika kita di atas, kita dihantem. Seperti yang kita alamin, adanya pandemi COVID. Siapa yang pernah bermimpi, akan ada COVID-19 datang ke Indonesia, di mana kita gak bisa ketemu sama orang lain, di mana kadang-kadang anak bertemu orang tuanya aja takut, karena takutnya dia bawa penyakit, jadi kemana-mana harus pakai masker. Pernahkah kita bermimpi tentang itu terjadi di tahun 2020? Gak ada yang pernah mikir. Dan disitu kita kehantum. Biasanya, orang yang tidak mempunyai komitmen dan konsistensi, ketika mereka dihantem oleh masalah seperti itu, mereka langsung dua pilihan. Yang biasanya terjadi dua. Satu, menyerah. Atau kedua yang lebih parah, kadang-kadang. Menyalahkan orang lain. Itu penyakit orang Indonesia. Termasuk saya. Termasuk saya. Semuanya disalahin. Pemerintah gak jelas. Menteri Kesehatan gak bagus. Kadang-kadang kalau lagi emosi, mungkin tetangga ngapain dikit, kamu jangan-jangan yang bawa COVID. Waduh. Kacau juga jadinya semua. Semua disalahin. Ya, sering ya kita nemuin seperti itu. Tapi yang paling benar adalah apa? Kita introspeksi diri. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kemarin, pada saat pandemi COVID, contohnya di bulan Maret, itu saya mengalami dampak yang luar biasa. Yang luar biasa besar. Saya kasih contoh, kebetulan saya punya hotel. Puji Tuhan. Acara rame sekali. Kadang-kadang sampai ngantri-ngantri. Orang mau rapat, sampai ngantri. Karena kebetulan kita sudah cukup dikenal. Sudah punya banyak langganan. Di tahun 2020, saya masih ingat banget, itu bulan Maret. 93 persen acara dibatalkan. Dibatalkan. Dan ketika itu, staff saya masih full semuanya. Artinya, saya masih punya staff yang cukup banyak. Operasional Hotel tahu sendiri. Kalau berenang, mau ada yang berenang, nggak ada yang berenang, air nggak boleh hijau. Hotel, mau yang datang satu-dua orang, atau yang datang 20, 25, 50, 100, setiap pagi harus ada makanan terus. Nggak boleh nggak ada. Nggak bisa kita bilang begitu yang datang sepi. Pak, Bu, maaf ya, hari ini kita beli nasi padang aja buat makan pagi. Nggak mungkin. Jadi bisa bayangkan ketika itu, betapa besarnya hanteman yang saya rasakan. Tapi saya memutuskan satu hal. Tidak ada satu orang pun yang saya PHK. Tidak ada satu orang pun yang saya PHK. Saya punya orang kepercayaan saya yang saya percayakan untuk memegang keuangan. Direktur keuangan di kantor saya. Ibu bisa bayangkan. Direktur keuangan saya, dia datang ke saya, dia aja gemeteran. Bukan saya yang gemeteran, dia yang gemeteran. karena dia bilang, Pak, kalau keadaan seperti ini, Bapak tidak mau ada PHK satupun, ini sama dengan Bapak jadi nakoda, Bapak tenggelamkan satu kapal. Satu kapal ini bisa tenggelam, Pak. Karena cash flow kita hanya bisa bertahan untuk tiga bulan ke depan. Karena pada saat sebelum pandemi COVID, saya baru renovasi hotel. hotel itu baru saya renovasi. Jadi saya keluar uang yang yang nolnya gelinding-gelinding dan banyak juga. Tapi itu resiko yang saya ambil. Dan saya bilang sama Direktur Keuangan saya, jangan ada PHK satu orang. Kita adakan efisiensi, tapi jangan adakan pengurangan. Karena kenapa yang saya pikirkan? Selama saya masih bisa makan tahu dan tempe hari ini, dan besok saya masih bisa makan yang sama, saya masih akan terus berjuang. Karena saya berpikir, kalau sampai ada pengurangan, itu bukan hanya berdampak kepada satu orang. Satu kepala keluarga, biasanya dia mempunyai empat. Bapaknya, ibunya, mungkin kalau dia keluarga berencana, anaknya dua. Kalau nggak KB, mungkin anaknya banyak. yaitu lebih pusing lagi. Jadi, tidak ada. Benar-benar habis-habisan. Saya sebagai pemilik tidak menerima satupun. Dan dalam perusahaan saya, sistemnya saya itu simple. Kita itu menerima gaji. Walaupun sebagai pemilik, kita menerima gaji. Dan saya bilang, saya tidak mau menerima gaji. Dan gaji saya, tolong ditukar dengan sembako dan dibagikan kepada seluruh keluarga. Itu yang saya lakukan. Apakah itu keputusan yang gila? Oh, itu sangat gila. Apakah itu keputusan yang konyol? Itu sangat konyol. Apakah itu keputusan yang bodoh? Iya, mungkin itu keputusan yang bodoh. Tapi apakah itu keputusan yang bijaksana dengan hati nurani? Saya rasa iya. Karena terkadang, dalam hidup, kita tidak bisa terus berpikir dengan logika, tapi kita harus berbicara dari hati. Kita harus berbicara dari hati. Dan saya hanya bilang satu hal. Dan dalam agama saya, ini setiap orang punya agama yang berbeda-beda dan tentunya saya sangat menghormati. Namun di dalam agama saya, saya belajar bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang umatnya tidak bisa hadapi. Cuma itu yang saya pegang. Itu pun juga sama terjadi di restoran saya. PSBB. PSBB ketat. Cuma yang boleh makan 25%. Jum 7 malam sudah harus tutup. Operasional besar sekali. Bisa dibayangkan. Kalau punya satu outlet, masih mending. Kebetulan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan, saya punya mungkin sekarang 34 outlet. Kurang lebih 34 outlet sekarang. Kali berapa orang. jadi bisa dibayangkan betapa menantangnya ketika itu. Hingga sekarang pun juga. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? saya bilang beban operasional yang paling besar apa? Penyewaan tempat, lalu karyawan, dan sebagainya. Listrik. yang saya lakukan adalah lebih baik ada beberapa outlet yang tidak performing kita tutup, namun pegawainya kita pindahkan ke outlet yang lebih performing. Benda mati, ibarat kata outlet itu kan benda mati. Dia nggak bernyawa. Dia nggak butuh makan. Ya udah, kita tutup. Tapi manusianya kita pindahin. Itu yang saya lakukan ketika itu. cukup banyak sekali tantangan. Dan untuk teman-teman semua yang ada di sini, saya bisa merasakan mungkin saat-saat ini bukanlah saat-saat yang mudah. Mungkin untuk Bapak, Ibu, ini bukan saat-saat yang mudah. Tapi kalian harus berpegang, kalian harus percaya bahwa semua pasti memiliki hikmat. Semua itu ada hikmahnya. Di sini kita diajarkan bagaimana kita itu ditempa oleh ujian untuk menjadi orang yang lebih kuat. Dan pilihan kita hanya dua. Kita mau menyerah atau kita mau maju. Kita mau hantam. Saya kasih sebuah ilustrasi yang selalu saya bilang ke semua orang, termasuk kepada Bu Endah dan putranya Faiz ketika itu. Perjalanan hidup ini seperti kita menyetir mobil. Saya kasih contoh, sekarang dari tempat kita masing-masing, kita mau pergi ke Bandung. dari rumah saya, saya mau pergi ke Bandung, dari rumahnya Ibu Dika juga mau pergi ke Bandung, dan sebagainya. Pertanyaan saya satu, ketika kita masuk mobil, apakah kita sudah melihat Bandung? Belum. Betul ya? ketika kita masuk mobil, kita starter mobil kita, kita belum bisa melihat Bandung. Tapi pertanyaan saya, apakah Bapak dan Ibu tetap melangkah walaupun pada saat masuk mobil belum bisa melihat Bandung? Jawabannya adalah, iya. Kenapa? karena kita punya keinginan buat pergi ke Bandung. Meskipun kita belum melihat Bandung, tapi kita punya keinginan dan kita percaya bahwa ke Bandung itu jalannya seperti ini. Cukup bisa diterima nggak? Cukup jelas nggak? Dari penjelasan saya ini. Kalau ada yang nggak jelas, langsung kat aja ya. Bilang, Pak, kurang jelas nih. Nanti saya ulang. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Pada saat kita pergi, kita belum bisa melihat Bandung, tapi kita percaya bahwa di depan ada Bandung, sehingga kita melangkah. Kita pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah kita memastikan bahwa di perjalanan ini tidak akan terjadi sesuatu? Contohnya jalanan rusak, macet, atau bahkan mungkin kecelakaan. Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi pertanyaan saya, tetapkah kalian mau pergi ke Bandung? Iya, Pak. Tetap mau pergi, Pak. Karena saya punya tujuan ke Bandung. Oke. Jadi kita tetap melangkah. Di tengah perjalanan ke Bandung, tiba-tiba jalanan macet. Tiba-tiba ada Pak Polisi bilang, sorry, di depan jalanannya macet sekali. Jadi kalian harus lewat jalan pintas. Tapi jalan pintas, jalannya kecil ya. Sekarang saya balik lagi tanya. Apakah kalian tetap mau melalui jalan pintas itu? Karena itu tidak sesuai rencana kalian. Itu tidak sesuai rencana kita. Kita tadinya mau lewat tol, tiba-tiba tolnya ditutup, dan dikasih tahu di jalan pintas. Kalau keinginan kita besar untuk pergi ke Bandung, maka kita akan terobos jalan pintas itu, dan kita hati-hati. Hingga akhirnya dengan melewati segala halang rintangan, tiba-tiba di depan mobil kita, kita akhirnya ada tulisan, Bandung. Kita sampai. Itulah hidup. Untuk teman-teman, adik-adik saya yang sangat saya cintai, untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah hidup. Terkadang dalam hidup kita tidak bisa melihat ke depan. Tidak bisa. Tapi kita bisa berencana seberapa besar keinginan kita untuk maju. Di situlah kita memulai. Di situ kita memulai. Apakah dalam perjalanan hidup kita tidak akan ada halangan rintangan, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi karena adanya halangan rintangan, dan tetap kita maju, itu akan mengajarkan kita banyak hal. Yang penting apa? Kita punya keyakinan, kita akan sampai ke sana. Apapun caranya, kita harus sampai ke sana. Banyak orang, yang ketika mereka tahu jalanannya macet, atau jalanan ditutup, mereka langsung bilang, aduh, tahu gini, tidak ke Bandung deh, sudah pulang deh, pulang deh, pulang deh, tidak jadi deh, tidak jadi deh. Akhirnya mereka start dengan apa? Kekecewa. Itu yang kita harus belajar. Saya juga kemarin mendengar sedikit tentang the power of kasih ibu, yang menurut saya filosofinya luar biasa. Saya juga punya seorang ibu, saya tahu betapa besar kasihnya kepada saya. Itulah besar kasih ibu kepada anaknya. Ketika kita datang kepada mereka, mereka menerima kita, apa adanya. Bukan adanya apa. Jangan dibalik. Mereka menerima apa adanya. ketika kita sukses, mereka menerima kita dengan ketulusan hati. Ketika kita jatuh berada di titik terpuruk pun, mereka juga tetap menerima kita dengan ketulusan hati. Sama seperti seorang anak kecil yang datang ke ibunya. Dan itu saya suka dengan filosofi kasih ibu. The power of kasih ibu. Itu bagus sekali. Dan saya tahu betapa besar keinginan dan motivasi ibu enda untuk bisa mendorong orang-orang. Dan itu saya selalu. Tidak semua orang mau menyisikan waktunya sampai segitunya untuk orang lain. Dan di situ saya benar-benar hormat. Mungkin teman-teman sebelum kita, apa kalau ada yang nggak jelas bisa tanya. Saya cuma berpesan satu sebagai penutup dari saya. Ketika kalian memutuskan untuk menyerah. Sekali lagi saya ulang. Ketika kalian memutuskan untuk menyerah. Karena mungkin hidup ini berat dan sebagainya. Ingat. Seberapa besar keinginan kalian untuk memulai. Jangan kalah karena keadaan. Karena kalian berharap. Kalian berharap. Dan semuanya akan baik-baik. Semuanya dipikirkan secara matang-matang. Jangan kalah karena keadaan. Tapi pikirkan dengan matang-matang. Dengan kepala dingin. Dengan kerendahan hati. Dan ambil satu lagi. Ketika orang berlari dan kita tidak bisa berlari. Kita berjalan. Ketika orang berjalan dan kita tidak bisa berjalan. Maka kita merangkak. Yang paling penting adalah kita ambil satu step. Maju step by step. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Baik. Luar biasa Pak Putra. Jadi tadi pesan yang sangat-sangat ngema gitu ya. Saat kita mulai lelah dan mau menyerah dengan keadaan. Ingat lagi. Keinginan kita saat memulai. Mulai lagi pada komitmen dan konsisten. Terima kasih.